Intro Dalam surat-surat Islam dari ND Himpunan korespondensi selama Soekarno dalam pembuangan di ND Ia banyak mendiskusikan tema-tema Islam dalam kaitannya dengan keindonesiaan Beberapa kali Soekarno menyinggung tentang hadramaut dalam surat-suratnya Tak tanggung-tanggung Soekarno menyinggung hadramaut sebagai simbol kejumudan, kekolotan, bahkan kebodohan Betapakah si Dullah dan Amat dan Minah dan Mariam itu Kalau mereka malahan lagi hari-hari di tahun-tahun dicekoki paham-paham kuno dan kolot Tahayul dan mesum, anti-kemajuan dan anti-kemodernan Hadramautisme yang jumud maha jumud Tulis Soekarno dalam surat bertanggal 18 Agustus tahun 1936 Bung Karno sebagai tokoh berwawasan jauh ke depan Agaknya telah melihat adanya perkara status kebangsawanan Atau garis leluhur dan segala macam turunannya di kalangan hadramaut Seperti gelar Habib, pernikahan syarifah atau tradisi kafa'ah Juga keharusan cium tangan pada Syed atau Habib Akhirnya akan menjadi persoalan nasionalisme dan egalitarianisme di negeri ini Jika menyelami kedalaman perasaannya Inilah yang dimaksud oleh Bung Karno Sebagaimana ditulis dalam suratnya tersebut Sebagai faham-faham kuno dan kolot Tahayul dan mesum, anti-kemajuan dan anti-kemodernan Hadramautisme yang jumud maha jumud Kelan Baalwi Yaman ini memang memiliki rangkaian cerita kelam di Bumi Nusantara Mereka didatangkan oleh Belanda di tanah jajahannya Hindia Belanda sejatinya adalah demi tujuan imperialisme Dan melanggengkan kolonialisme itu sendiri Pasca perlawanan rakyat Bumi Nusantara Yang berkobar di berbagai wilayah Hindia Belanda Pemerintah kolonial benar-benar mengalami kenyataan sangat traumatik Setidaknya, sejarah mencatat berkobarnya tujuh perang perlawanan Bumi Nusantara terhadap kolonialisme Belanda Yang secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut 1. Perang Saparua Di Pulau Saparua, Patimura memimpin perlawanan rakyat Ambon melawan Belanda Penyerbuan ke Benteng Durstid pada Mei tahun 1817 Menandai keteguhan hati Patimura Yang dibantu oleh Antoni Ribok, Kristiana Martatiyahahu, Filip Latumahina, dan Kapitan Said Perintah Meski diakhiri dengan penangkapan dan hukuman gantung Perlawanan ini membuktikan keberanian dan tekad rakyat Ambon 2. Perang Padri Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol Perlawanan kaum Padri melawan Belanda Dimulai dari gerakan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau Meskipun sempat terjadi perjanjian perdamaian pada tahun 1825 Namun, pertempuran kembali berkobar hingga kekalahan Padri pada tahun 1837 3. Perang Diponogoro Diponogoro memimpin perlawanan besar melawan Belanda Dipicu oleh penindasan dan campur tangan pemerintah Hindia Belanda di Keraton Yogyakarta Meskipun akhirnya Diponogoro ditangkap dalam perundingan Perlawanan ini mencerminkan keberanian rakyat Jawa 4. Perang Aceh Perang Aceh terjadi setelah Belanda memperoleh hak atas Aceh melalui Traktat London Rakyat Aceh dipimpin oleh teku Umar dan istrinya Cud Nyakdin Dengan gagah berani melawan penjajah Belanda Adalah Habib Abdurrahman El Jahir merupakan orang yang dianggap Belanda paling berpengaruh dalam perang Aceh Setelah Tengkucik ditiro dengan suap yang diberikan Belanda Baalwi Yaman yang satu ini berkhianat terhadap rakyat Aceh Dengan siasat adu domba, rakyat Aceh dapat dikalahkan Sejak tahun 1898, Aceh semakin terdesak dan akhirnya dapat dikalahkan oleh Belanda 5. Perang Batak Di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara berlangsung perlawanan melawan penjajahan Belanda selama periode 29 tahun Meskipun rakyat Tapanuli menunjukkan keberanian dalam melawan Belanda Namun pasukan yang dipimpin oleh Sisinga Manga Raja ke-12 akhirnya dapat dikalahkan 6. Perang Banjar Perang Banjar dimulai ketika Belanda ikut campur dalam urusan pergantian Raja di Kesultanan Banjarmasin Belanda mendukung Pangeran Tamjidillah yang tidak populer di kalangan rakyat Perlawanan dilancarkan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap oleh Belanda Perlawanan Pangeran Antasari ini berakhir pada tahun 1862 7. Perang Jaga Raga Terjadi di Bali dan dimulai dari perselisian antara Belanda dan Kerajaan Buleleng mengenai hak Pengembalian tetapi Raja Buleleng menolak permintaan tersebut Konflik ini memicu serangan Belanda terhadap Kerajaan Buleleng sehingga pecahlah perang pada tahun 1846 Akibat terjadinya perlawanan rakyat Peribu Minusantara yang meletus di berbagai daerah itu Pemerintah kolonial Belanda mengalami kebangkrutan luar biasa Tidak hanya khas negara yang terkuras habis Kerajaan Belanda juga harus terpecah menjadi Luxemburg dan Belgia Bahkan harus kehilangan beberapa daerah jajahannya di Eropa Karena dianeksasi oleh negara-negara di benua Eropa lainnya Karena kondisi inilah Pemerintah kolonial Belanda memboyong para imigran dari Hadramaut Sebuah wilayah di Yaman Selatan Yang hingga kini dikenal sebagai negara komunis pertama Dan terbesar di Timur Tengah Untuk eksodus ke Hindia Belanda pada awal abad ke-19 Hal ini sebagaimana disebutkan pula oleh para orientalis Seperti Snokhor Gronje Para imigran Hadramaut itu bersedia menempu resiko bermigrasi Lewat jalur pelayaran dari negaranya Yang sangat jauh dengan alasan Karena kondisi negara Yaman yang sangat miskin Dan dilanda kelaparan Akibat terus menerus didera konflik perang saudara Di samping itu mereka juga mendapatkan jaminan kemakmuran Dan fasilitas dari pemerintah kolonial Hindia Belanda Inilah yang disebut dalam pepatah Arab Sebagai mencari cincin emas Nabi Sulaiman Semua fasilitas tentu saja diberikan kolonial Belanda Kepada imigran Hadramaut Yaman ini Dengan satu tujuan Yakni melakukan politik rasisme Dengan menciptakan segregasi Yaitu pemisahan kelompok sosial Berdasarkan etnis, agama hingga ras Pemerintah kolonial Belanda Melabeli klan Ba'alwi Yaman Yang secara kajian sejarah Sesungguhnya bukanlah keturunan dari juryah Rasulullah S.A.W Menjadi sebuah klan Yang masuk sebagai saddah Nabi Tujuannya jelas sekali Adalah untuk meredam perlawanan pribumi Nusantara Yang mayoritas perlawanan itu Dikomandoi oleh para umat Islam Baik dari kalangan ulama atau kiai Maupun kesultanan di Nusantara Pada tahun 1889 Atau 1890 Terbit sebuah kitab berjudul Min Haj Al-Istikomabiddin Bissalamah Kitab ini ditulis oleh Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Lebih dikenal sebagai Habib Usman Salah satu isi dari buku ini Adalah membidahkan sikap menentang Pemerintah kolonial Hindia Belanda Yakni dengan menyerang para ulama di Banten Yang terlibat dalam jihad perlawanan para petani Pada pemerintah kolonial Belanda Yang bergejolak pada tahun 1888 Usman menyebut jihad rakyat Banten Sebagai suatu delusi Atas ajaran Islam yang sudah benar Dan menuduh ulama yang mendukungnya Termasuk para kiai pesantren Sebagai para pengikut setan Inilah balas jasa klan Baalwi Yaman Kepada pemerintah Hindia Belanda Yang telah mengangkat Harkat dan derajat kehidupan mereka Semoga narasi singkat ini Dapat mencerahkan Fakta sejarah ini Perlu diungkap Bukan dalam rangka memupuk Perasaan dendam dan kebencian Tapi perlu disampaikan Agar masyarakat luas Anak-anak bangsa Dapat memahami persoalan sebenarnya Sehingga benar-benar merdeka di negerinya sendiri Tanpa perlu diperalat Oleh doktrin-doktrin yang menjerumuskan Kedalam lembah perbudakan spiritual Dan biodalisme agama Tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Telah menjadi jembatan Bagi kita semua Anak-anak bangsa Untuk membangun egalitarianisme Tanpa perlu ada klan Atau kelompok Yang merasa lebih unggul Dari kelompok lainnya Hindarilah Hadramautisme yang jumut Maha jumut Itulah pesan Bung Karno Bapak pendiri bangsa Sesungguhnya Dalam Islam Gelar Habib Yang disematkan pada Rijik Sihab Bahar bin Smith Taufik As-Segab Dan klan Ba'alawi pada umumnya Tidaklah bermakna apa-apa Jika akhlak dan perangai Tidaklah meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hanya kualitas iman dan taqwa Yang membuat kita mulia di sisi Allah Bukan karena nasab Apalagi nasab Yang hingga sejauh ini Belum terkonfirmasi kesahihannya Terima kasih telah membantu merawat Menjaga dan membangun channel ini Dengan menekan tombol like dan subscribe Tinggalkan atensi di kolom komentar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.